Dalam dari Kaibon, Kecamatan Ambal, Kipurwono, Sinugianto, Kamis 24 Maret 2022 tampil dalam Pagelaran Wayang Kulit Jumat Gliwon di Pendopo Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta. Kegiatan ini dibuka PLT Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Suratno SPD MPD. Suratno dalam sambutannya mengatakan bahwa Pagelaran Wayang Kulit Jumat Gliwon merupakan ikon unggulan Taman Budaya Jawa Tengah yang rutin digelar setiap Jumat Gliwon. Pagelaran ini merupakan wahana para dalang untuk tampil mempertunjukkan kepandainya dalam menggelar wayang kulit purwo, sekaligus sebagai upaya pelestarian seni tradisi wayang. Penonton dalam Pagelaran Wayang Kulit Jumat Gliwon kali ini dibatasi, namun pertunjukan tersebut disiarkan secara virtual melalui kanal Youtube Taman Budaya Jawa Tengah. Peladinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Muhammad Arifin yang hadir mewakili bupati, mengaku sangat bangga bahwa Kabupaten Kebumen diberi kesempatan menampilkan salah satu seni budaya yang dimiliki, yaitu wayang kulit. Lebih jauh disampaikan bahwa Pemkap Kebumen selalu bertekad muri-wuri budaya salah satunya melalui wayang kulit, agar di era milenial seperti sekarang ini, generasi muda tetap memiliki jati diri ketimuran. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Sukmo Nirmolo dimulai dengan ditandai penyerahan tokoh semar oleh PLT Kepala Taman Budaya Jawa Tengah kepada Dalang Kipurwono Sinugianto. Hadir pula dalam acara ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Asep Nurdiana, Kepala Diskom Info Budi Suwanto, serta Kabit Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Sutarmu. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan Rati TV memberitakan.